Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Sebelum malam ini kita membaringkan tubuh kita Peristirahat malam, mari kita baca nas berikut ini Saya ambil dari Yaakobus fasalnya yang keempat Ayat 1 dan 2 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsmu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu Tetapi kamu tidak memperolehnya Lalu kamu membunuh Kamu iri hati Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu Lalu kamu bertengkar Dan kamu berkelahi Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Ayat 3 Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu hendak kau habiskan Untuk memuaskan hawa nafsmu Sudara sekalian Yang mencelakakan manusia Adalah hawa nafsunya Yang saling berjuang di dalam tubuhnya Itulah natur dosa Bahkan Berdoa pun bisa salah Mengapa? Karena mereka berdoa Untuk memuaskan hawa nafsunya Keinginannya Ambisinya Nah Dengan membaca ayat ini Malam ini mari kita renungkan baik-baik Apa yang terjadi di masa lalu kita Seringkali hawa nafsu manusia Menyeret manusia itu ke dalam Berbagai macam cobaan Atau dosa bahkan Jadi Sudara Marilah malam ini Kita mematikan hawa nafsu kita Agar kita tidak perlu Jatuh ke dalam berbagai pencobaan Atau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan Orang yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya Ia akan penuh dengan iri, dengki, sombong Ingin melebihi semua orang di dunia ini Mari kita beristirahat malam ini Dengan benar Dengan pengertian yang benar Bahwa kita harus mematikan segala hawa nafsu kita Barulah kita bisa menjadi murid Kristus yang benar Selamat istirahat Sudara Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua